Untuk apa? Untuk sekarang tidak ada izin. Tidak ada legitimasi berat. Belum ada legitimasi. Mau naik monotorium Pak Bupati? Nah itu terkait monotorium, apalagi sekarang monotorium. Itu kan perlu kita perhatikan juga kebunyakan Bupati. Kami DPM-PPSP selaku eksekusi tentang perizinan tetap tergantung juga pada tim teknis lainnya. Sangat memuaskan dan tidak ada yang mempolitisir atau mendramatisir atau apa-apa tentang perizinan. Yang pasti memang proses perizinan kita mulai dari bawah, tidak ujung-ujung dan sebagainya. Dan masyarakat pun, masyarakat desa Cikeleng, kondusif lah, menjaga kondusifitas untuk wilayah dan desanya. Itu yang harapkan. Yang pasti bahwa proses perizinan tidak ujung-ujung, ada prosesnya dari bawah. Termasuk rekomendasi dan tarapat teknis yang sudah dilakukan. Semuanya begitu. Informasinya perizinan untuk tahap pertama sudah keluar ya Pak? Sudah keluar. Sudah keluar. Untuk berapa area lahan berapa lahan Pak? 2,9. Jadi 2,7. 2,7. Peruntukan untuk? 2,7. Peruntukan untuk kata-kata kaya. 2017? 2017. Jadi untuk tahap kedua, penambahan area lahan belum ya Pak? Belum ada. Belum ada konfirmasi sedikit apapun terkait penambahan lahan. Dan pihak perusahaan pun belum konfirmasi. Makanya ketika ada kejidah diri, saya merasa kaget. Tidak ada koordinasi dengan kami yang mengeluarkan izin, kenapa sudah pembewasan lahan atau ada area lahan begitu. Berarti izin sebelumnya gugur ya Pak? Gugur. Gugur karena aturan. Yang 2017 itu? 2017. Gugur. Gugur. Gugur.